Menjadi saksi pesawat permadam kebakaran di Sicilia, Italia. Kita gak nyangka banget bisa lihat kayak ginian. Pesawatnya kerja keras untuk ngambil air di laut. Muter-muter sampai lebih dari 12 kali ya kuliat. Ini bener pertama kalinya buat aku. Melihat pesawat terbang yang ngambil air untuk memadamkan kebakaran. Musim panas tahun lalu, emang bener-bener panas di Eropa. Suhunya bisa nyampe 42,5 derajat Celcius. Orang bilang makin ekstrim aja di mana-mana. Dan ini efek dari global warming, pilotnya pesawat terbang itu ya. Gila, itu job bener-bener pake adrenalin tinggi. Boa, hampir, hampir, bawa. Pesawat ngambil air karena ada kebakaran hutan di dekat sini. Di Sicilia. Ya, ya, ya. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas. Mana airnya belum kangkat? Kok sudah? Ya, sudah kangkat? Itu tuh yang belum hari itu. Kok kirain ada gitunya? Pakai-pakai jaring gitu? Enggak ya. Wah, di dalam badannya kok ini. Bekerjaan gak diap hari nih, Ceyang. Banyak ya. Ya, ya. Ekstrim ya sekarang. Begitunya apa namanya? Nah, suhu-nya sampai 3,8. Terang-terang, 4,5. Sekarang 3,2. Oke lah. Tuh, 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 ini mau ngambil air lagi. Yip, yip. Ceyang, capek pilotnya nih, Ceyang. Tidak, biar-biar tetap. Tidak, kita pulang terus. Tidak, gila apa? Kumper dan Ceyang. Tidak, gila. ya bener ya kayak gitu kan dibuka mulutnya habis itu isiin penuh ditutup pasti dalam air barunya naik dia gitu ya